Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Ammar Ba'an Kau muslimin, rahimahkumullah Alhamdulillah kita sudah masuk ke hari Yang ketujuh bulan Ramadhan Maka bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih diberikan kesempatan Umur yang panjang, umur yang berkah Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin rahimahkumullah Bulan Ramadhan adalah bulan yang sangat kuliah Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kesempatan untuk umat Untuk makhluknya Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan ganjaran yang beda dengan bulan-bulan yang lain Ramadhan adalah bulan Yang dimana amal-amal kita Dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan Banyak ayat-bulan yang memberikan bahwa bulan Ramadhan adalah bulan yang Allah pilih Bulan yang sangat mulia Dari kapan bulan Ramadhan itu Puasa bulan Ramadhan diwajibkan? Dalam sebuah kitab Bulan Ramadhan itu Mulai dipardukan Mulai diwajibkan Yaitu Diwajibkannya bulan Ramadhan Diwajibkannya bulan Ramadhan Puasa di bulan Ramadhan Adalah Saat As-Sanat di Saniyah Tahun kedua Hijrahnya Nabi Muhammad SAW Yang diwajibkannya bulan Syabat Rasulullah SAW Tis'a Ramadhan Rasulullah SAW Melaksanakan puasa Itu Sembilan kali bulan Ramadhan Semuanya Semuanya Hanya 29 hari Kecuali ada Satu kali puasa 30 hari Qawm muslimin Rahimahkum Allah Mana ayat Al-Quran Yang menjelaskan tentang Diwajibkannya Kuasa Ramadhan Ta'unzu billahi minasyaitanir rajim Ya Ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usyam Kama kutiba ala ladhina Min qablikum La'adlakum Tattakun Wahai orang-orang yang beriman Kutiba alaikum usyam Kutiba alaikum usyam Kutiba ala makna furil Diwajibkan Kepada kalian semua Untuk berpuasa Kama kutiba ala ladhina Min qablikum La'adlakum Tattakun Sebagai mana Telah diwajibkan Kepada kaum Sebelum kamu Kalian Supaya apa La'adlakum Tattakun Supaya menjadi orang-orang yang bertakwa Bicara taqwa Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Dijelaskan Al-ladhina yukminuna Bil-ghaibi Wa yuqimuna Salah Wa milla razabhanahum Yungfitri Mana ciri-cirinya Yang pertama Orang yang bertakwa adalah Al-ladhina yukminuna Bil-ghaibi Yaitu orang-orang yang mengimani Mempercayai Bahwa Alam Ghaibi itu ada Dalam tafsir Jalalem Disebutkan Ma'na Dipada Bil-ghaibi Itu adalah Salah satunya Surga Neraka Jadi Orang yang bertakwa Dalam dirinya Mengimani bahwa Adanya surga Dan neraka Bil-ghaibi Kemudian ciri yang Selanjutnya adalah Wa yuqimuna Salah Kalau Tidak melaksanakan Salah Tidak dikatakwa Maka Lil-muktaqin Al-muktaqin Lanjutannya adalah Wa yuqimuna Salah Yang mendirikan Salah As-salah disini Maknanya As-salah Al-maktubah Salah lima waktu Jadi Ketakwaan itu Bisa Dicirikan Terhadap orang Yang melaksanakan Salah Bicara taqwa Tidak sholat Maka Bukan orang Yang bertakwa Kuasa ini adalah Paripurnanya La'allakum Taddaqun Ramadhan ini Kuasa Ramadhan ini Adalah Paripurnanya La'allakum Taddaqun Supaya menjadi Orang-orang yang bertakwa Tadi disebutkan Orang-orang yang bertakwa Salah satunya adalah Mempercayai alam gaib Surga dan neraka Kemudian Mendirikan sholat Dan selanjutnya adalah Yang mampu Menafkahkan Sebagian hartanya Di jalan Allah Maka pada kesempatan ini Khusus Bulan Ramadhan Bulan yang Dilipat Kepada kita Yung Fikun Kita nafkahkan Kita berikan Kita infakkan Di sini ada kalimat Wa mimma Razaknahum Yung Fikun Di sini kita harus sadar Bahwa Wa mimma Razaknahum Dan dari Dari sebagian Razaknahum Yang telah kami rizkikan Nah berarti Di sini bukan milik kita Milik Allah Subhanahu wa ta'ala Allah yang kasih rizki Razaknahum Yung Fikun Mereka Meninfakkan Menafkahkan Meninfakkan Itulah ciri-ciri orang Yang bertakwa Maka mudah-mudahan Puasa ini membuat Kita bertakwa Walaupun Allah Subhanahu wa ta'ala Makin tinggi Makin kuat Makin hebat Dan puasa Dilaksanakan Karena Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Bermanfaat Apa yang didapat Pada hari ini Allah alam Bi muradi Hadana Allah Wa iya Kuma Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa barakatuh 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 Baik Barakatuh Terima kasih telah menonton!